Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusdiamawang Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan Informasi singkat mengenai Bengkas Kelengkapan Awal Tahun Anggaran 2024 Untuk persiapan pengajuan uang persediaan Tahun Anggaran 2024 Sebentar lagi Bapak Ibu, kita akan masuki tahun baru Tahun 2024, tinggal menghitung hari saja Di sini Bapak Ibu yang menjadi catatannya Setiap KPF mempunyai syarat dan kebijakan masing-masing Terkait Bengkas Apa Saja Nantinya Untuk Kelengkapan Awal Tahun Anggaran 2024 Silahkan ikuti petunjuk dan arahan KPPN setempat masing-masing Di sini kami contohkan dari KPPN Banjarmasin Untuk persaratannya, mengizinkan kami coba bacakan sekitar 8 syarat Bapak Ibu Yang pertama, fakta integritas dengan Kanwil dan KPPN asli Ini waktu penyerahan di PA kemarin oleh KPPN berserta KPA masing-masing Ini yang pertama Yang kedua, iska penunjukkan pajabat perbandaraan tahun 2024 Biasanya ini iska pengolah keuangan Yang ketiga, spesimen tanda tangan pengolah keuangan asli Untuk format Bapak Ibu, di sini sudah disediakan juga dari KPPN Banjarmasin Bisa diklik pada format-format syarat ini Yang keempat, di sini Diminta mengisi tautan di bagian link ini Yang kelima, syarat pernyataan KPA Untuk menyelesaikan rekod bulan Desember tahun anggaran 2023 Yang keenam, sertifikat BNT Bandara Pengeluaran atau BPP Yang ketujuh, sertifikat BNT Bandara Penerimaan Bagi Satkar yang memiliki Bandara Penerimaan Yang keelapan, terakhir Prom pendaftaran admin Satkar Gipay 1 Bagi yang sudah memiliki admin Satkar Cukup dibuktikan dengan screenshot dari aplikasi Digipay 1 Dari poin 1 sampai 5 ini Bapak Ibu cukup jelas, sudah ada formatnya Juga disediakan di sini Untuk yang nomor 6 ini Tengkai sertifikat Bandara Bapak Ibu Biasanya jika lupa file-nya atau dokumennya Bisa nanti dicetak atau diunduh ulang Di akun Simas Patin Bandara masing-masing Seperti di sini Bapak Ibu Di sini kami contohkan login ke akun Simas Patin Bandara Di bagian sertifikat ada biasanya menu download sertifikat Silahkan nanti coba dicetak atau dilihat bagi Bapak Ibu yang file-nya Hilang atau lupa di mana menyimpannya Di sini Bapak Ibu Di sini Bapak Ibu biasanya bagi bandara yang sertifikatnya lama Tidak bisa lagi diunduh di bagian di sini Untuk mengunduhnya nanti silahkan minta bantuan dengan teman-teman CSU KPN setempatnya Sedangkan untuk DigiPy 1 Bapak Ibu silahkan nanti login ke admin DigiPy 1-nya jika sudah mempunyai User admin-nya silahkan diaktifkan admin satgarnya seperti ini Discreen shot saja Bapak Ibu Bahwa sudah Mendaptang atau mempunyai admin DigiPy 1 Yang lainnya tambahannya Bapak Ibu bagi yang mengalami pengubahan pejabat perbandaraan Di sini bisa dilihat sendiri kelengkapannya dari KPN Banjarmasin Sekali lagi Bapak Ibu kami bertegas di sini Untuk KPN tadi sangat dan kebijakan bisa berbeda-beda tergantung nanti KPN-nya Namun Bapak Ibu untuk kesamanya biasanya ada Dari beberapa item ini biasanya ada persamaan antara KPN 1 dengan KPN yang lainnya Kita cari di sini persamaannya saja tidak mengedepankan perbedaan Ini saja Bapak Ibu impunya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan singkat kali ini Semoga ada manfaatnya Maaf jika dalam penyampaian kami atau penyelesaian kami Terdapat kesalahan atau kurangannya Akhirnya kami sudahi dengan Nabi Lai Taufik Wa'idah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!